Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat washi latuna berjumpa kembali dengan channel kita washi latuna media berbagi ilmu sahabat pada video yang bagian kedua ini tentang tips menghafalkan keyboard arab dengan sangat cepat kita lanjutkan menghafal keyboardnya yakni baris kedua jadi pada video sebelumnya adalah kita menghafalkan baris yang pertama pada saat ini kita akan menghafalkan baris yang kedua sahabat untuk menghafalkan keyboard baris kedua ini berbeda caranya dengan yang pertama untuk yang kedua ini kita menghafalnya dari tengah jadi kalau kita belajar ngetik cepat itu kan tangannya harus berada di begini kan baik gini nah disini jadi posisi satu dua tiga empat satu dua tiga empat begini ini alif H itu H itu alif alif bak tak alif bak tak alif spasi bak spasi tak jadi alifnya bersebelahan dengan tak kita ulangi kita ulangi alif kemudian baknya melewati G berarti F nya itu bak taknya C alif bak tak sampai hafal alif bak tak alif bak tak jadi ya tiga satu satu dua tiga lalu dari sini titik dua titik dua ini adalah kaf lam ini yang dilompati tadi kaf lam mem non kaf lam mem non kaf spasi lam g mem non sekali lagi kaf lam mem non jadi kita sudah hafal alif bak tak kaf lam nem non berarti yang belum itu ini sama ini ya kurang 4 lalu yang kita hafalkan adalah ini S dan A S itu sin jadi perhatikan S sin jadi seperti transliterasinya kalau dalam bahasa Indonesia bisa S kalau dalam bahasa Arabnya sin S sebelah kanannya sebelah kiri mohon maaf sebelah kirinya huruf A ini shin sin shin sin shin kita ulangi alif bak tak oke dari sini kaf lamnya di sini lam mim nun kemudian sin shin berarti kurang berapa kurang 2 yaitu huruf titik titik 2 di atas dan D ini adalah pok titik 2 itu pok titik 2 di atas pok ini yak pok yak pok yak kita ulangi alif bak tak kaf lam mim nun lalu lompat ke sini sin shin ini kok ya kita sudah hafal 1 2 3 4 5 11 huruf dalam beberapa menit selanjutnya sebagaimana yang kita sampaikan syarat menghafal keyboard arab yang pertama adalah keyboardnya tidak ada tempelan huruf arab atau tidak menggunakan keyboard yang ada tulisan huruf arabnya yang kedua sudah hafal urutan huruf hija'ia dan yang ketiga adalah latihan selanjutnya kita akan melatih dari melatih dan muroja'ah dari huruf yang kita hafalkan tadi dikombinasikan dengan hafalan tahap pertama baik kita lanjutkan kita besarkan dulu layarnya masih dengan teks yang sama pada tahapan pertama kita klik view lalu klik split kita scroll saya menggunakan mouse sehingga menggulungnya atau men-scrullnya lebih cepat kalau sahabat menggunakan laptop dengan touch screen maka harus ditekan pojok sini baik disini kita akan meneruskan tulisan li as-siqa'un fil fasli minhum mahmud wa mahbub wa mahful wa mas'udah wa marfu'ah li as-siqa'un lamnya disini yaknya disini li as-siqa'un sotnya as dal kofnya disini masih mengingat-ingat hafalan yang lalu alif disini hamzah saja li as-siqa'un fa ya spasi alif lam jadi alif lam itu berjajar ya ini alif ini lam jadi kalau menghafalnya tadi memang kita lompat-lompat agar urut tetapi pada dasarnya alif lam itu ber periringan periringan alif lam itu sebelah kirinya fil li as-siqa'un fil fasli berarti fa sot disini lam lagi fil fasli koma sif k minhum mem non haknya disini min hum detek 2 shift detek 2 sama mahmud mem haknya disini masih ingat mah mem lagi waw dal di pojek sini mahmud koma wa mahbub mem hak baknya dimana baknya disini bak wawu bak mahbub koma wamahfuz wamim hak fa disini wawu zot wamas'udah wawu mim sin ain ain wawu dal tak marbuto kemudian yang terakhir marfu ah wa mim ro fa wawu ain tak marbuto baik ini sekedar latihan singkat tentu semakin banyak teks yang diketik maka akan menjadikan hafalan kita menjadi lebih baik demikian mudah-mudahan ada manfaatnya jangan lupa klik subscribe dan nyalakan lonceng agar selalu mendapatkan notifikasi video pembelajaran terbaru dari kami klik like and share agar orang lain bisa memanfaatkan video ini dan tulis komentar atau saran apabila ada pertanyaan atau saran atau hal yang lain agar video pembelajaran kami semakin menarik semoga bermanfaat wasilah tuna media berbagi ilmu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati